Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Kalau ngomongin HP gaming dengan skor Antutu 500 ribuan poin, performanya tentu udah bisa ngebantai berbagai game berat saat ini ya guys. Gak perlu khawatir juga soal harga nih, disini gue bakal saring 5 HP Antutu 500 ribuan mulai dari 3 jutaan aja. FYI juga nih guys, sejumlah HP yang gue saring nanti bisa kalian beli dengan aman lewat toko Goya Yatekno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Oke tanpa banyak cincong lagi, berikut 5 HP gaming skor Antutu 500 ribuan poin versi Yatekno. Poco X5 Pro 5G HP ini dijual mulai dari 3 jutaan dan udah pake chipset Snapdragon 778G 5G ya guys. Untuk performanya tentu aja di atas HP 3 jutaan lainnya, which is skor Antutu yang didapetin berhasil tembus 535 ribuan poin. Mantap. Sebagai HP yang harganya gak terlalu mahal, gue juga kagum sama pembawaan layar AMOLED 120Hz-nya dengan 1 miliar warna guys. Jadi kalau bisa gue bilang, ini spek mewah tersebut jadi yang pertama diterapin di Poco X-Series ya. Selebihnya, kalian juga bakal dapetin baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 67W. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh. Bu doa, Wati lagi puyeng gak punya duit? Ya ke dokter sana puyeng mah. Udah ke dokter malah diusir. Lah kok bisa? Ya gara-gara Wati bolongin tabung oksigen pasien bang. Lagian gak perlu bolongin PA. Kan biar isinya nambah bang. Bersambungan Kisah Kisah Lanjut ke harga 4 jutaan nih guys Ada Aiku Z75G yang tampil garang dengan chipset Snapdragon 782G nya Sebagai HP yang berfokus pada aspek performa Vivo gak segan buat ngasih 3K VC Liquid Cooling Yang fungsinya biar suruh HP gak gampang overheat ya guys Dengan dukungan chipset yang antitutunya hampir 600 ribu poin Kalian bisa mainin game PUBG Mobile di settingan grafis Smooth Extreme Genshin Impact di settingan grafis Medium 60fps Dan sayang seribu sayang kalau untuk Free Fire Max Kalian harus nunggu Vivo Aiku Z200 5G Release ya Sekarang kan masih 7 nih, masih kurang banyak dah Ntar tungguin aja pokoknya Nah karena kebanyakan gamers butuh pengecasan yang ngebut Vivo juga berbaik hati Buat ngasih dukungan fast charging 120W ya guys Dengan baterai sebesar 5000 mAh Pengecasan dari kosong kepenuhnya kurang dari 30 menit aja Ngebut banget kan ngecasnya, mantap Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja tuh Kalau seribu sama Aiku Z7 5G NUMBER 3 Sejatinya kamera level flagship jadi nilai jual utama dari Redmi Note 12 Pro 5G Dengan harga yang cuma 4 jutaan doang, kalian bakal dapetin HP dengan sensor Sony IMX 766 yang biasa dipakai sama HP kelas atas Usut punya usut, Xiaomi juga ngasih performa yang gak cor banget nih Berkat chipset Dimensity 1080 5G-nya Lewat pengujian aplikasi Antutu V9, skor Antutunya itu berhasil tembus 538 ribuan poin ya guys Dengan begitu, kalian gak perlu tuh takut buat mainin berbagai game berat saat ini Termasuk Genshin Impact di settingan grafis medium 60 fps sekalipun Tapi kalian harus tetep takut kalau buat mainin Free Fire Max Well, untuk spek singkat dan harga Redmi Note 12 Pro 5G ada di tayangan berikut Kalau minat sama HP-nya, langsung cus ke toko gue Tekno Store Shopee dan juga Tokopedia NUMBER 2 Samsung Galaxy A34 5G juga punya Antutu yang tembus sampai 500 ribuan poin lebih ya Gak lain dan gak bukan karena dukungan chipset Dimensity 1080 5G-nya Layarnya juga punya kualitas yang ajib banget Yaitu berkat panel Super AMOLED 120Hz dan kecerahan sampai 1000 nits Samsung juga ngasih sejumlah fitur premium yang ngebuat penggunanya lebih puas Sebut aja kayak gyroscope hardware, speaker stereo, dan masih banyak lagi Adanya rating IP67 untuk ketahanan air dan juga debu tentu ngebuat HP ini makin spesial ya So, kalau kalian kesem-sem sama Galaxy A34 5G HP-nya bisa dibeli di Atekno Store tuh Link-nya ada di deskripsi ya NUMBER 1 Punya bodi yang paling tipis dan ringan di kelasnya Siapa sangka kalau Xiaomi 12 Lite bisa diandolin banget buat gaming guys Yap, berkat persenjataan chipset Snapdragon 777 8G 5G Game sekelas PUBG Mobile bisa disikat dengan lancar pada settingan grafis Smooth Extreme ya Karena gak dilengkapin sama slot microSD Gue rasa pembawaan memori 8x256GB-nya udah lumayan gede Mungkin yang perlu kalian malumin aja nih guys Baterainya cuma sebatas 4300 mAh doang ya Ya, namanya juga HP tipis Jadi wajar lah ya kalau baterainya sedikit dipangkas Dan meskipun termasuk HP menengah Khas Xiaomi 12 Lite ini punya kualitas layar setara HP flagship Sebut aja kayak layar AMOLED 120Hz Sampai dukungan 68 miliar warna Gokil kan? Well, untuk 5 bulan HP-nya ada di deskripsi ya Nah, dari kelima HP gaming yang gue sebutin tadi Kalian langsung pengen check out yang mana nih Kalau mau beli HP baru secara online yang aman, murah, dan terpercaya Belinya lewat toko gue tuh guys Ya, Technostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia Kenapa aman? Ya, tentu aja karena gue sendiri guys yang dagang Jadi gak bakal ada tipu-tipu Percuma, kagak bisa kabur dah gue pokoknya Dijamin amanah 1 triliun persen Link tokonya ada di deskripsi ya guys Oke, terima kasih sudah menonton See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax